Mahkabah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pemilu No. 7 tentang pemilu terkait syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Perkara yang disidang hari ini adalah perkara No. 90 dan No. 92 tahun 2023. Dalam perkara No. 90, Pemohon baginginkan agar MK mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Sementara dalam perkara No. 92, Pemohon menginginkan MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 25 tahun. Pemirsa lalu bagaimana jalannya sidang Mahkabah Konstitusi mengenai batasan usia Capres dan Cawapres? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter kami, Anggye Boni, yang saat ini sudah berada di gedung MK. Anggye Boni bagaimana dengan sidang yang tengah berlangsung? Iya, selamat siang. Sira dan Pemirsa benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu. Tepatnya ini Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang mengatur soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Nah untuk hari ini sidang digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap dua perkara atau dua permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu. Nah tadi sidang ini sudah dimulai pada pukul setengah 2 siang dan baru saja sesaat yang lalu sidang usai digelar di gedung Mahkamah Konstitusi. Nah sebagai informasi bagi Anda, Sira dan Pemirsa, selain dua permohonan yang hari ini disidangkan, total ini ada sembilan gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk sidang hari ini, untuk perkara nomor 90 dan nomor 92, untuk nomor 90 tadi digelar ataupun pihak pemohon hadir secara online. Sementara untuk perkara nomor 92, tadi penggugat atas nama Melisa hadir langsung beserta dengan kuasa hukumnya. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak penggugat, ini sebenarnya apa alasannya meminta MK untuk menjadikan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 diatur minimal 40 tahun. Ini pihak penggugat menginginkan menjadi minimal 25 tahun. Tadi penggugat menyatakan bahwa ia menyatakan ataupun mengajukan gugatan ini murni karena dirinya sebagai anak muda dan juga punya hak konstitusi. Jadi bukan berkaitan dengan tokoh tertentu ataupun adanya tokoh yang ia dukung dan berusia masih di bawah 40 tahun. Jadi ia menyatakan bahwa gugatan ini murni untuk mewakili dirinya dan para anak muda agar bisa lebih maksimal dalam menggunakan hak konstitusinya. Sementara itu untuk agenda selanjutnya yang akan dijadwalkan terhadap perkara nomor 92 ini adalah agenda perbaikan berkas yang dijadwalkan nanti pada tanggal 18 September 2023 mendatang di gedung mahkamah konstitusi. Nah sebagai informasi si Radahan Pemirsa pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini adalah pasal yang digugat oleh sejumlah pihak berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Dan dari tadi yang kami sebutkan ada total 9 penggugat ini juga bermacam-macam isi gugatannya. Jadi tidak hanya meminta agar batas usia minimal diturunkan menjadi 25 tahun bahkan ada juga yang meminta agar batas usia minimal ini menjadi 21 tahun. Sementara itu sebagai informasi juga pihak penggugat ini juga ada beberapa diantaranya yang berasal dari pihak kepala daerah. Mulai dari Wali Kota Bukit Tinggi kemudian Wakil Bupati Lampung Selatan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Jadi penggugat dalam hal ini meminta frasa berusia minimal 40 tahun tadi yang diatur di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maksud kami 1945. Sementara itu juga selain dari pihak kepala daerah dari sejumlah pihak partai politik ini juga turut menyatakan dukungan ataupun gugatan terhadap poin ini. Mulai dari partai Garuda dan juga PSI dan di lain sisi juga ternyata ada gugatan yang masuk ke MK yang meminta ini tidak hanya mengatur soal batas usia minimal tetapi juga batas usia maksimal untuk calon presiden dan wakil presiden maksimal 70 tahun. Sementara demikian Syirah kembali ke Anda di studio. Anggia Eboni informasi langsung dari gedung MK Jakarta.